Halo guys, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Rafael disini. Hari ini saya mau sharing lagi mengenai sharing kalender di Gmail. Nah mungkin baik yang belum tahu kalau di Gmail itu ternyata kalender di setiap Google Android itu ternyata bisa kita sharing, jadi kita bisa create suatu kalender tersendiri yang kita bisa sharing lagi ke orang lain. Dalam arti orang lain yang kita share kalender tersebut bisa update untuk eventnya dia gitu. Maksudnya untuk mereka punya acara apa, kita bisa share. Nah ini bisa berguna untuk kita sekeluarga, kita bekerja dalam satu team, work team, kita bisa tahu team kita itu seminggu ke depan punya acara apa aja, punya schedule apa aja, kita bisa tahu dan mereka bisa update di kalender tersebut. Dan kita bisa juga berkomunikasi di kalender tersebut, kita bisa kasih tahu kita mau ada meeting minggu depan hari apa, jam berapa sampai jam berapa kita bisa kasih tahu ke mereka semua dan itu langsung update ke handphone masing-masing ataupun ke Google account masing-masing. Oke gimana caranya? Yuk kita langsung aja. Oke pertama kita buka google.com, kemudian kita masukkan login dan konfirmasi jika ada second verificationnya. Kemudian langsung ke Google Calendar. Setelah Google Calendar kita langsung masuk ke sebelah kiri lihat ada menu My Calendar. Nah disini kita pilih yang segitiga, pilih Create New Calendar. Setelah pilih Create New Calendar, kita kasih nama, kita mau pakai kalendernya apa, misalnya share kalender ya, misalkan My Share Kalender. Kemudian keterangannya deskripsinya apa, tempatnya juga boleh diisi. Nah disini kita mau share ke siapa, kita bisa tuliskan alamat email yang dituju. Nah dalam hal ini saya menggunakan email account saya yang lain, Gmail lain ya. Jadi harus Gmail ya, supaya mereka bisa langsung sinkronis dengan Google-nya atau dengan Android-nya. Nah kemudian kita pilih disini pertama, kita ada pilihan bahwa share dan manage. Jadi si orang itu dapat mengedit dan juga dapat juga men-share kalendernya gitu. Jadi kalau ada selain depan kita, orang lain juga bisa. Kemudian yang kedua adalah dengan kita melihat share kalender untuk yang bisa mengedit. Nah yang ketiga adalah dia bisa juga melihat, dia hanya bisa melihat event-nya yang ada di kalender. Nah yang ketiga adalah dia, nah yang terakhir adalah si only free atau busy, busy aja hanya melihat. Nah ini saya pilih yang kedua, make change to events. Jadi setiap orang yang saya share bisa mengedit ya, bisa merubah atau memodify. Nah setelah itu, kita selesai, kita oke, create kalender, kemudian kita bikin event-nya. Misalkan pada hari ini tanggal 16 ya, saya bikin, kemudian saya pilih kalendernya my share kalender, jangan lupa. Setelah pilih itu, kemudian kita tulis event, kita klik create. Kemudian kita bikin lagi seperti biasa, sama juga kita create, kemudian kita isi yang lainnya juga kalau ada. Nah begitu kita lihat dibuka di handphone, di email yang akun saya yang lain, yang itu juga akan otomatis keluar di Google kalendernya, langsung keluar. Jadi kalau misalkan kita buat team dengan teman kita, otomatis di handphone dia akan keluar tuh, apa yang kita buat di share kalender ini. dan dia juga bisa bikin event sendiri di situ, kita bikin event, misalkan dia mau bikin event, ada deadline project X, dia mau menyelesain misalkan. Nah juga sama caranya dipilih my share kalender, jadi pilihnya my share kalendernya adalah my share kalender account-nya. Nanti begitu team mereka sudah selesai masukin, otomatis di my share kalender kita akan otomatis keluar juga. Nah ini bagus untuk komunikasi di teamwork ya, komunikasi teamwork ataupun kita mau share kalender untuk keluarga kita gitu, rame-rame, kita siapa aja mau punya acara, kita semua bisa tahu, misalnya anak kita, pasangan kita punya acara pada hari Sabtu, bingung mau acara kemana, jadi kita bisa tahu. Kemudian masing-masing juga bisa memodifikasi ya, jadi bisa siapa aja bisa memodifikasi. Jika ada satu A bilang gak bisa gitu, oke begitu saja. Oke gimana? Saya rasa kalian semua pasti bisa ya, karena ini bukan sesuatu yang rocket science atau bagaimanapun. Oke bagi yang belum subscribe, like silahkan langsung aja klik subscribe, like, dan jangan lupa kalau ada pertanyaan langsung komen di bawah, dan saya akan langsung sebisa mungkin menjawab pertanyaan tersebut. Oke sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke, bye.